Kita ke berita olahraga. Usaha menyelamatkan Barito Putra dari zona degradasi Liga 1, manajemen kembali mengontrak pelatih kawakan Rahmat Darmawan untuk menangani skuad Laskar Antasari di putaran kedua. Diharapkan pria yang diakrab dipanggil coach RD ini dapat mengangkat performa tim yang saat ini masih terpuruk di zona merah kelas men. Manajemen PS Barito Putra kembali mengontrak jururacik berusia 56 tahun Rahmat Darmawan. Pelatih kawakan yang pernah membawa tim Laskar Antasari bertahan di Liga 1 musim lalu kembali didatangkan untuk mendongkrak prestasi Rizky Pora dan kawan-kawan yang saat ini masih terpuruk di zona merah kelas men. Selain mendapat tantangan untuk mengangkat prestasi Barito, Rahmat Darmawan mengaku nyaman dan senang dengan suasana di klub ini yang kental dengan suasana religi dan penuh kekompakan. Ia pun optimis dapat membawa Barito di peningkat terbaik. Masih kita diskusi dan akan lebih detil lagi membicarakan soal target bukan pencana di musim ke depan. Masih kita pasti akan mengambil satu target yang jauh lebih baik lagi dari apa-apa capaian kita sebelumnya. Penandatanganan kerjasama dilakukan langsung CEO Barito Putra Hasnur Yadi Sulaiman di kediaman founder Barito Jalan Kampung Melayu Darat Banjarmasin akhir pekan tadi. Hasnur menyampaikan alasan kembali merekrut mantan pelatih tim Nas Indonesia itu karena sudah merasa cocok. Saya berharap orang yang sudah berpengalaman dalam hal ini QCRT yang pernah melakukannya di Bali itu bisa melakukannya kembali dengan kita. Dan kita tidak hanya ingin untuk memperbaiki musim ini saja, tapi kita juga sudah menyusun bersama bagaimana ke depan kita membangun tim lagi dari awal dan mudah-mudahan ini sesuai seperti yang kita harapkan. Ada pun Rahmat Darmawan di kontrak selama satu setengah musim, namun nilai kontrak tidak dibocorkan ke dua pihak. Dari Banjarmasin, Soehardian, Ainus melaporkan.